hai oke bertemu kembali di belajar pemrograman kita akan mulai membahas mengenai keywords ya jadi apa itu keywords in JavaScript ya keyword in JavaScript itu sudah didefinisikan sebelumnya ya jadi keywords are predefined merupakan reserve words ya reserve words kata-kata yang sudah di reserve ya yang sudah dipesan terlebih dahulu ya di dalam JavaScript yang mana memiliki arti dan tujuan yang spesial yang khusus Hai kata-kata ini enggak bisa digunakan sebagai ID ya sebagai identifiers tidak bisa Hai ya misalkan sebagai identifiers yaitu sebagai nama variabel atau nama fungsi itu nggak bisa Kenapa karena mereka reserve mereka reserve mereka sudah sudah dipesan gitu untuk eh untuk spesifik language feature jadi untuk kegunaan-kegunaan dalam JavaScript yang khusus gitu ya mereka sudah dipesan jadi bukannya kita yang pesan ya di sini beda artinya dengan reserve reserve places misalkan di hotel atau di restoran gitu ya itu artinya kita memesan sebuah tempat gitu di hotel tersebut atau restoran tersebut tidak di sini artinya eh di support ini sudah di program di dalam javascript engine ya sudah di program dalam javascript engine jadi kita udah nggak bisa pakai lagi Hai sebagai hak identifier ya Hai Nah di sini contoh-contoh keywords dalam javascript javascript yaitu ada far let dan cons ya ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan variable ya far merupakan yang lebih lama ya tipe-tipe yang lebih lama ya jadi javascript itu kan ada versi-versinya versi lama lalu versi yang lebih baru ya karena ini bahasa promograman yang terus berkembang mengikuti perkembangan jaman ya Hai perkembangan jaman ya jadi selalu diperbarui terus ada versi-versinya Hai nah sedangkan let dan cons diperkenalkan di versi IS-6 ya IS-6 tapi tetap far dan let juga ada bedanya kita akan bahas di di Hai di video-video selanjutnya ya lalu ini if-else switch case ya if-else switch case juga digunakan untuk conditional statement Hai nah lalu disini dikatakan for while-to-while digunakan untuk membuat loop Hai ya lalu disini function digunakan untuk mendefinisikan function lalu disini return itu digunakan untuk menspesifikasikan nilai yang akan dikembalikan dari sebuah fungsi lalu disini class extend super ini ini digunakan untuk mendefinisikan class-class dan keturunannya ya diperkenalkan dalam y6 lalu disini try catch finally ini digunakan untuk menangani exception exception itu artinya kalau misalkan kita ada error ya di kode kita itu ada error maka dia akan ditangani ya jadi tidak menyebabkan sampai program program kita hang ya jadi apakah akan ditampilkan atau kak kandiktor ya tapi intinya jadi catch ya ditangkep gitu istilahnya jadi seperti ditangkep agar tidak menyebabkan hang pada aplikasi kita nah lalu break continue digunakan dalam loops untuk mengontrol alur dari eksekusi apa maksudnya ya contohnya misalkan dalam for for kan looping ya for itu looping nah misalkan ada 10 kali looping tapi sudah memenuhi syarat misalkan di looping kelima kita bisa taruh break-break ya break jika sudah memenuhi syarat jadi otomatis di looping kelima dia akan keluar ya dia tidak akan terus looping hingga habis hingga 10 tidak ya jadi dia bisa mengontrol loop ya bisa mengontrol loop lalu type of ini type of ini digunakan untuk menentukan tipe dari variabel atau expression ya jadi kita bisa tahu variabel tersebut atau expression tersebut tipenya apa apakah number ataukah string nah seperti itu lalu null undefined ya Null ini untuk menandakan tidak adanya nilai ya Null Null artinya tidak ada nilai sama sekali absence of a value beda dengan undefined undefined artinya variabel tersebut belum diinitialize belum di assign value artinya ya itu bedanya antara nul dan undefined kalau nul itu memangnya tidak tidak adanya nilai ya kalau undefined itu belum mukanya tidak ada ya belum belum di assign nilai nah itu bedanya kita akan lihat nanti contohnya di programmingnya ya mengenai nul dan undefined juga di site-site selanjutnya nah ini hanya beberapa contoh ya dari dari keywords ya sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya nah selanjutkan dengan javascript data type nah tipe data javascript ini sebenarnya terbagi dua kategori besar yaitu tipe primitif dan tipe objek ya kita akan bahas mengenai tipe primitif dulu di sini ya tipe primitif terdiri dari number string boolean undefined nul simbol nah disini number ya yaitu number mewakili nilai numerik ya keduanya integer dan nilai floating point ya integer dan floating point floating point itu ada komanya nah kalau integer itu nggak ada bulat ya tapi di javascript mereka hanya mengenal number mereka tidak mengenal int integer atau float seperti dalam bahasa permograman lain ya java atau si ya lalu string string menggambarkan urutan dari karakter karakter ya jadi misalkan n close disini nah ini kategori string ini ya nah ini n close di dalam single ya di ditutup ya ditutup dalam single quote atau double quote nah itu sama aja itu mengwakili string artinya jadi kalaupun angka lima ya yang berupa number tapi ditutup di dalam single quote atau double quote nah itu udah termasuk string bukan number lagi lalu boolean boolean itu hanya ada dua nilainya itu true or false ya Hai lalu undefined ya Hai landifah ini ini melakili ya Mok sole нар arthritis variabel artinya menggambarkan variabel yang mana telah di declare ya tapi belum Check sharean sebuah video yang saya sudah terangkan sebelumnya misalkan Laikik Happy Tapi belum dikasih misalkan let x sama dengan 5 Itu belum Nah itu kalau kita panggil Kalau kita panggil x ya Dia pasti akan menghasilkan undefined Lalu jika sebuah variable dideclare tanpa initialization Dia otomatis punya nilai undefined Nah ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya Null Null ini menggambarkan Intentional absence Artinya Secara dengan sengaja Secara dengan sengaja Tidak ada nilainya Atau reference objectnya Itu menghasilkan nul Jadi bukannya misalkan seperti tadi Let x Nah kita akan define selanjutnya Di bawah Misalkan x sama dengan 5 Tapi nanti aja Nah di nul Kalau menghasilkan nul Kalau menghasilkan nul Maka kita otomatis Kita otomatis Kasih tahu Tidak ada nilainya Jadi otomatis kita kasih Let x sama dengan nul Itu artinya X memang nilainya nul Memang tidak ada nilai Jadi kalau kita mau mengatakan X tidak ada nilainya Maka kita berikan let x sama dengan nul Lalu simbol Simbol ini Menggambarkan unique ID Yaitu identifiers yang unik Yang mana Umumnya Ini utamanya Yang terutama Digunakan sebagai Object property keys Jadi object property itu ada keys dan data Nah dia kalau keysnya umumnya menggunakan simbol Kita lanjutkan dengan object Tipe object Merupakan struktur data yang lebih kompleks Yang mana bisa Menghandle sekumpulan data Dan memiliki methods dan properties Disini methods dan properties Artinya sebenarnya Function Dan variables Jadi methods semenangan function Properties semenangan variables Tapi kenapa disini Kalau di dalam object Itu istilahnya beda Yaitu function disebut methods Kalau variable disebut properties Kenapa? Karena mereka memiliki perbedaan Perbedaan behavior Yaitu tingkah laku yang berbeda Tapi sebenarnya function juga Dan variable juga Kita akan bahas lebih lanjut Mengenai Mengapa disebut methods dan properties Dan apa bedanya Dengan function Dan juga dengan variable biasa Yaitu di video-video selanjutnya Oke ini contohnya yaitu Object Array Function That Rack.exp Allure Nah object ini Apa? Mewakili Sekumpulan Pasangan Key value Key value Nah dimana Key string Atau symbol Dan value Bisa jadi Tipe data Apapun juga Jadi key nya berupa string Atau berupa symbol Seperti yang sudah saya terangkan Sebelum yang mengenai symbol Nah ini digunakan Untuk key Daripada object Nah array Sekarang ya Disini Di javascript Tidak mengenal Array Dalam bentuk primitive Jadi Array disini Pasti dalam bentuk object Jadi disini bisa kita katakan Ini bulletin object Objek yang sudah ada Yang sudah di define Sebelumnya oleh javascript Nah yaitu Object array Kalau di java Misalkan Array list Nah ini mewakili Sekumpulan elemen Yang mana masing-masing elemen Bisa diakses Dengan menggunakan Yang namanya index Array merupakan Specialized object Objek yang spesial Objek spesial Objek yang khusus Kenapa khusus? Karena dia Objek ini Memiliki Cara kerja Yang khusus Gitu Nah dan ini Objek yang sudah Bulletin Bukan yang user buat Kalau yang user buat Yang kita buat Ya objek yang ini Yang atas ini Ini yang kita buat Atau function Nah ini yang kita buat Nah function juga Menggambarkan Callable object Objek-objek Yang bisa Kita panggil Kita gunakan That can be invoked Yang bisa Yang kita bisa jalankan Gitu That tanggal Menggambarkan Specific moment In time Ya Itu Waktu Pada saat ini Gitu ya Itu That object Lalu Rack exp Rack exp Itu artinya Regular expression object Ya Dia bisa digunakan Untuk mencari pola Ya Pattern matching Di dalam Sebuah string Mencari pola Misalkan Disini Kata-kata Array Kita mau mencari Pola Yang mengandung Huruf A Ya Nah disini Ada dua Nah seperti itu Misalkan Lalu Elor Elor itu apa Elor juga Bulletin object Ya Yang mana Mewakili Elor object Yang mana Dihasilkan Disini Dikatakan Ditron Seperti Dilempar Jadi ketika terjadi Elor Seperti dilempar Objeknya Dia melemparkan Objek Sebenernya Dia menghasilkan Objek Generate Objek Objek Elor Ketika Elor Pada saat Program itu Berjalan Terjadi Jadi Runtime Elor Occure Dikatakan Yaitu Terjadinya Runtime Elor Oke Kita lanjutkan Dengan Javascript Dynamic Dynamic And Wig Typing Apa itu Javascript Dynamic And Wig Typing Javascript Merupakan Bahasa Yang Dynamic Dengan Tipe Yang Dynamic Dan Variable Dalam Javascript Tidak Secara Langsung Berasosiasi Dengan Value Type Yang Spesial Yang Spesial Yaitu Tidak Tidak Langsung Berasosiasi Dengan Tipe Value Yang Khususus Dan Setiap Variable Bisa Design Dan Diresign Value Dari Semua Tipe Apa Maksudnya Disini Maksudnya Javascript Merupakan Bahasa Pemrograman Yang Dynamic Dengan Tipe Yang Dynamic Tipe Yang Dynamic Artinya Tipenya Bisa Berubah Jadi Kita Tidak Perlu Define Lagi Misalkan Let Fuse Dengan 42 Ini Sebenernya Number Tapi Kita Tidak Perlu Mendefinisikan Disini Let Number Foo Tidak Tidak Ini beda dengan Java Ataupun C Atau Let Let Int Foo Apalagi Int Dia tidak mengenal Int Atau Flot Dia hanya mengenal Number Tapi kita juga Tidak perlu Menyatakan bahwa Foo Hanya bisa menerima Number Tidak perlu Jadi Kenapa Dikatakan Variable Dalam Javascript Tidak Secara Langsung Berasosiasi Dengan Tipe Nilai Yang Spesial Jadi Tidak Langsung Berasosiasi Dengan Tipe Nilai Spesial Jadi Misalkan Disini 42 Dia tidak Otomatis 42 Berarti Sebuah Number Fix Sebuah Number Tidak Tidak Sama Sekali Tidak Seperti Itu Nah Lalu Disini Dikatakan Setiap Variable Bisa Di Assign Dan Resign Di Assign Kembali Jadi Setelah kita Assign Foo Nilainya 42 Kita bisa Assign Lagi Foo Nilainya Bar Tapi Bisa Dilihat Disini Bar Kita Kasih Dalam Double Quote Berarti Berupa String Jadi Foo Sekarang Berupa String Nah Lalu Kita Bisa Ganti Lagi Foo Sebenernya True Nah Jadi Sekarang Foo Merupakan Sebuah Boolean Ya Ganti Ganti Terus Kita Bisa Lihat Dan Ini Bebas Kita Tidak perlu Menyatakannya Seperti Dalam Bahasa Programming Lain Kalau Bahasa Programming Lain Kita Mau Ubah Foo Dalam Bentuk Number Misalkan 42 Kita Harus Ubah Dalam Bentuk Number Juga 60 Atau 70 Kita Nggak Bisa Langsung Ubah Seperti Ini Kita Masukkan Kedalam String Karena Kalau Kita Mau Ubah Langsung Seperti Ini Dia Akan Elor Maka Kita Harus Ubah Dulu Dia Punya Type Nya Yaitu Type Number Menjadi String Jadi Istilah Type Conversion Jadi Disini Untuk Melakukan Reassign Kita Tidak perlu Melakukan Type Conversion Dulu Tapi Kita Bisa Langsung Melakukan Assign Lalu Disini Dikatakan Javascript Juga Berupakan Weekly Type Language Yang Mana Artinya Dia Memungkinkan Implicit Type Conversion Ketika Sebuah Operasi Involve Mismiss Types Instead Of Throwing Type Errors Jadi Yang Mana Dia Juga Mengizinkan Implicit Type Conversion Ketika Sebuah Operasi Involve Involve Yaitu Mengikut Sertakan Tipe Tipe Yang Tidak Sesuai Dibandingkan Daripada Menghasilkan Elor Daripada Menghasilkan Elor Jadi Contoh Disini Ful Nilainya 42 Berupa Number Nah Setelah Itu Kita Kasih Disini Constant Result Ful Tambah 1 Dia Tidak Menghasilkan Elor Tidak Karena Disini Satu String Tapi 42 Number Number Ditambah Dengan String Kalau Dibahasa Program Lain Pasti Udah Menghasilkan Elor Kecuali 42 Di Convert Dulu Menjadi String Nah Kalau Disini Enggak Dia Tidak Akan Menghasilkan Elor Meskipun Memiliki Mismatch Types Tipe Yang Tidak Sesuai Melainkan Dia Akan Otomatis Convert Secara Implisit Tidak perlu Kita Definisikan Lagi Tidak perlu Kita Declare Lagi Tidak perlu Kita Lakukan Konversi Secara Manual Lagi Tapi Javascript Sudah langsung Lakukan Konversi 42 Dijadikan String Otomatis Dia Ngerti Intinya Otomatis Dia Ngerti Javascript Kita Lakukan Lagi Kita Nyatakan Bahwa Sekarang Foo Menjadi String Bukan Number Tidak Perlu Kayaknya Otomatis Javascript Sudah Ngerti 42 Harus Di Convert Automatically Menjadi String Sehingga Console.log Result Console.log Disini Untuk Menampilkan Untuk Menampilkan Hasilnya Result Dalam hal ini Untuk Menampilkan Result Variable Result Disini Untuk Menampilkan Variable Result Nilainya Nilainya Daripada Variable Result Itu Kelayar Itu Gunanya Console.log Nah Ditampilkan Itu 421 Dalam String Oke Sekiranya Sekian Dan Terima kasih Untuk Video Yang Ini Dan Akan Kita Lanjutkan Lagi Dengan Video Selanjutnya Terima Kasih Selanjutnya Terima kasih.